Halo Sobat Aipau, kali ini saya dan rekan saya dari tim Aipau Oficial sedang mengadakan agenda grebek season 2. Sekarang tim Aipau Oficial akan mengunjungi salah satu cat lovers di kota pahlawan Surabaya. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin kita! Nah sekarang kita sudah berada di Jepang rumah salah satu cat lovers ya. Kita ke-telepon dulu ya Sobat untuk cat loversnya. Halo Kak, selamat pagi. Iya selamat pagi. Nah Kak, kenalin nih kita dari tim Aipau Oficial sekarang sudah berada di depan rumah Kakak ya untuk melaksanakan agenda grebek. Oh iya Kak, iya. Bentar ya. Iya Kak, baik kami tunggu ya Kak. Sekarang kita sudah bersama cat lovers yang kita kunjungi. Mohon maaf Kak sebelumnya dengan Kakak siapa? Saya Kak Ratna Sari, bisa dipanggil Sari aja. Oh Kak Sari, baik. Nah Kak Sari untuk kesibukannya sendiri nih, untuk hari-hari ini sedang sibuk ngapain? Kalau sekarang kan lagi pandemi ya, jadi sekarang tuh sibuk kerja tapi dari rumah. Selain itu juga sibuk ngurusin kucing-kucing sih, soalnya di rumah banyak kucing. Oh baik. Nah, kendalanya ketika membersihkan itu buat Kakak seperti apa? Kalau kendala ketika membersihkan kandang tuh, hampir tiap hari ya saya membersihkan kandang kucing itu. Soalnya saya kan punya banyak kucing nih di rumah, jadi harus dibersihkan setiap hari. Oh iya. Nah, pupnya atau pipisnya tuh banyak banget gitu, jadi harus dibersihkan biar nggak bau. Nah, kita dari tim Ipoh Official ingin membersihkan kandang dan litter box kucing kakak sampai bener-bener nggak berbau. Oh, bisa ya Kak? Boleh, boleh, boleh Kak. Silahkan, silahkan langsung saja ke tempatnya para kucing itu. Kita mulai ya Kak? Iya, iya, silahkan Kak di sini. Nah, saya dan rekan saya akan mencoba membersihkan kandang kucing kakak sampai bener-bener nggak berbau. Iya Kak, soalnya kendala salah satu kendala saya itu kandang atau litter boxnya itu bau banget, walaupun udah aku bersihin pakai sabun cuci piring atau sabun lainnya, itu tetap aja bau. Sekarang kita akan mencoba membersihkan kandang kucing kakak. Iya Kak, silahkan. Nah, pertama kita keluarkan litter boxnya terlebih dahulu. Tahu nggak sih, sobat Ipoh, kalau litter box kotor itu bisa mengakibatkan timbulnya berbagai macam gangguan pernafasan bagi manusia maupun anabur kesayangan. Nah, pertama kita bersihkan litter boxnya pakai serokan pasir dari Ipoh ofisial. bersihkan sampai bersih ya, jangan sampai kotorannya tertinggal. Nah, kalau sudah bersih, lalu kita aplikasikan Ipoh, spray penghilang bau, purin peliharaan ke litter box. Semprot Ipoh 1-3 kali semprot. Tunggu beberapa menit, bau akan hilang seketika. Lalu, kita bersihkan kandang anabulia. Nah, setelah kita bersihkan litter box kucingnya, sekarang kita cuci dulu kandangnya sampai bersih dengan air mengalir. Jangan lupa juga untuk sikat dan cuci pakai sabun agar bakteri dan virus menghilang. Nah, setelah kita sikat seperti ini, kita bersihkan lagi dengan air mengalir. Nah, kalau untuk Mbak Sari sendiri, dalam membersihkan kandang kucing atau litter boxnya ini, satu minggu atau setiap hari sih? Hampir setiap hari sih, Kak. Soalnya kucing itu kan banyak, jadi kalau tipis atau pup jelas banyak ya, Kak. Jadi harus dibersihin setiap hari biar nggak bau. Tapi kadang, kalau udah aku bersihin tuh, yang paling bau tuh bagian litter boxnya sih. Iya, Kak. Jadi kita ini bakal melakukan pembersihan ini secara total ya. Jadi, bau itu hampir nggak ada dan hilang sama sekali dengan menggunakan produk Aipal tadi. Nanti Kakak bisa buktikan sendiri. Nah, setelah selesai dibersihkan seperti ini, Kak, untuk memaksimalkan agar bau dari kotoran kucing ini hilang, benar-benar hilang, maka kita pakai Aipal juga. Kita semprotkan langsung ke kandangnya. Lupa dikotek terlebih dahulu. Lalu semprot. Untuk penyemprotan sih, secukupnya aja, Kak. Nah, ini tadi litter box dan kandang yang udah dibersihkan dan disemprot dengan produk Aipal ini tadi, Kak. Bagaimana? Kakak bisa menciumnya sendiri. Iya, Kak. Baunya langsung hilang dan pasirnya jadi harum lagi. Terus juga nggak bau apa. Jadi, aku nggak perlu beli pasir atau ganti pasir lagi. Keren-keren, Kak, produknya. Berarti ini benar-benar bisa ngilangin bau secara total ya, Kak ya? Iya, iya. Lalu masukkan seperti semula litter box ke tempatnya. Nah, sudah selesai. Jangan lupa pakai Aipal dan serokan pasir dari Ipal official. Kak, Kak Sari, gimana pendapat Kakak setelah kandang dan juga litter box kucing Kakak, tim Ipal bersihkan dengan menggunakan Aipal supaya penghilang bau pesing? Anu ya, keren banget sih produknya. Benar-benar ampuh banget buat ngilangin bau pesing di kandang aku sama litter box-nya. Litter box-nya juga udah nggak bau pup sama pipisnya kucing aku lagi langsung hilang. Makasih ya, tim Ipal udah memberikan solusi yang sangat ajaib banget buat cat lovers. Sama-sama, Kak. Nah, Kak, kalau biasanya sih, Kakak bersihnya pakai apa? Kalau aku biasanya bersihnya, biasa pakai sabun cuci piring atau sabun colek atau sabun yang lainnya sih. Tapi, baunya itu masih tetap ada gitu. Nah, sekarang Kakak udah memberikan sendiri kan? Dan percaya pakai Ipal. Nah, pakai terus. Kalau membersihkan kandang dan juga litter box Kakak, percayakan saja kepada Ipal. Setelah kandang dan litter box aku diberikan sama tim Ipal, dimana aku selalu bersihin dengan sabun dan baunya itu masih ada. Tapi, setelah dipakaikan spray Ipal ini, baunya langsung hilang. Keren banget sih produknya. Terima kasih, Ipal. Ipal, solusi penghilang bau kesing terbaik. Nantikan terus agenda gerebek dari tim Ipal Oficial selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus sosial media kita hanya di Youtube Ipal Oficial Instagram Ipal Oficial ID Dan TikTok Ipal Oficial Sampai jumpa! Sampai jumpa!